Buat sahabat yang hendak pensiun ataupun hari tua di Jogja, nah ini ada yang menarik, rumahnya bangunannya kokoh dan tata ruangnya menarik, kamar mandi dalam semuanya, nantinya juga full furnish sahabat. Jadi tunggu apa lagi, lihat dan miliki sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, halo sahabat Rikaris, jumpa lagi dengan saya, juaranya properti mewah, salam sehat dan bahagia selalu buat sahabat dan keluarga tersinta. Kali ini kita ada di Jogja Utara, bagian timur, tepatnya dekat ke Maguaharjo ya. Nah untuk akses jalannya lapang banget tuh, ya lebar banget tuh. Itu udah langsung jalan raya, jadi dekat ke area tajam sahabat lebih tepatnya. Nah lurus nanti jumpa dengan Stadion Maguaharjo, yang mana sekarang baru direnovasi ya, nantinya makin bagus lagi. Nah untuk lingkungannya juga nyaman di sini, masih asri juga. ini bangunan termasuk kokoh banget, kelihatan ya sahabat. Dari strukturnya hingga dari luarnya juga menggunakan spek-spek yang bagus. Ini memiliki luasan tanah 150 lebar depan, kurang lebih hampir 10 meter. Dan di sisi samping sini ada taman yang sudah jadi, nantinya tinggal dirawat saja. Ini ada pohon dolarnya, biar semakin banyak cuan. Nah selanjutnya di sini juga udah disiapkan untuk keran air, apabila membutuhkan untuk cuci. Dan di sini ada untuk kendaraan motor, bisa di sini sahabat. Untuk mobil tanpa mengganggu, bisa dua mobil di sini. Mobil yang panjang juga bisa masuk. Kanopi sudah terpasang juga, yaitu menggunakan Alderon. Jadi tidak bising dan tidak panas sekali. Nah, selanjutnya kita masuk dari pintu sini. Ada teras yang minimalis, bisa ditaruh kursi meja di sini. Untuk menerima tamu juga bisa. Rumah ini menghadapnya ke barat ya. Meskipun ke barat, tetapi ini teduh banget. Di depan juga masih banyak lahan tanah kosong yang ditanami pohon-pohon. Selanjutnya, sahabat, ini sudah disediakan pagar. Ada dua akses pintu masuk. Yang mana di sini menghubungkan ruang tamu. Jadi disediakan khusus privasi untuk ruang tamunya. Ada lampu hiasnya dan plafonnya juga berbeda. Lalu untuk area ruang tamu, setelahnya adalah, ini ada foyer. Apabila sahabat mau naik ke lantai atas, tinggal naik saja. Dan di sini bisa dimaksimalkan juga untuk kabinet bawah tangga. Dan ada powder room. Ini tanpa untuk tidak dipakai untuk mandi ataupun shower-nya tidak ada. Jadi cukup untuk berdandan, misalkan, ataupun untuk kloset, aspabira, tamu membutuhkan kamar mandi. Nah, di sini bisa dimaksimalkan, dipakai untuk ruang makan. Sudah disiapkan untuk, ini ya, kipasnya juga. Nah, jadi jangan khawatir, ini ditawarkan full furnace. Buat sahabat yang tidak mau repot-repot lagi, nantinya ini sudah ada isinya. Dan harganya juga terjangkau banget, boleh dibandingkan. Contohnya ini sudah ada cermin, nanti juga ada batu yang di sini ya. Ini untuk voidnya, untuk sirkulasi udara, serta cahaya. Dan di sini sudah dapurnya lengkap dengan kitchen set. Untuk tempat bilas, nanti sudah ada kompor juga, ada cooker hood-nya juga, sudah complete sahabat. Jadi tidak usah repot-repot lagi. Lalu, di sini ada satu kamar tidur. Nah, menariknya dari rumah ini, terdapat kamar mandi dalam semuanya. Nih, untuk kamar yang pertama di bawah, ini dia. Penataannya juga mudah. Kamar mandi dalam, sudah ada ex-house-nya juga. Lega kamar mandinya. Tempat handuk sudah disiapkan. Silahkan. Water heater sudah terinstall, sudah terpasang. Cakep ya. Kalau untuk install AC-AC sudah siap juga, nanti bisa juga dapat AC. Jadi, sudah buat pensiunan, cocok ya. Karena ada satu kamar tidur, misalkan nih, seandainya kurang kamar lagi, ini bisa juga jadi kamar sebenarnya. Ya, untuk tamu gitu. Tapi, idealnya memang untuk ruang tamu. Nah, lalu kita naik ke atas. Nah, contohnya nih, sahabat, untuk bahan railingnya menggunakan standish. Jadi, memang dicari dari sisi keawetan juga. Oke, naik ke atas. Selanjutnya, sahabat, ini ada glass block ya, untuk pencahayaan. Dan tangganya juga nyaman banget. Aman, kuat, kokoh. Nah, di lantai atas, ini sudah clear. Cleaningnya. Dan di sini sudah ada kipas juga ya, untuk ruang keluarga. Ada ruang servis juga di sini, sahabat. Nah, ruang servisnya lega banget ya. Sudah ada kanopinya, sudah tidak kehujanan, kepanasan. Untuk kontrol juga sudah disiapkan di sini. Tuh, di atas sana. Tandonnya pun sudah berteduh dia. Nah, ini untuk... Nah, ini sudah sering buat rumah, beberapa rumah di area kota, sudah banyak yang terjual ya. Lalu, sahabat, kita lihat untuk kamar tidur. Selanjutnya, nih, dapet jendela semuanya. Dan di sini kamar mandinya. Kamar mandi tidak jauh beda. Ya, ini. Ini hanya lebih minimalis. Pakai sanitarinya, American Standard. Untuk, ininya pakai Brazil. Showernya. Selanjutnya, selanjutnya kita lihat lagi dua kamar tidur di depan. Ini ada satu kamar tidur, kamar mandi dalam. Nyaman banget. Ada lampu tidur dan lampu terang. Selanjutnya, di sini juga ada. Ini kamar mandinya di sini. Jadi, misalkan mau jadi kos-kosan juga bisa. Tapi dapat di empat kamar saja ya. Atau tepatnya dijadikan homestay. Masih bisa banget tuh. Depannya masih tanah pekarangan. Jadi, udara anginnya bagus banget. Dan balkonnya lega banget. Seperti ini. Gentengnya pakai beton. Dah, materialnya cukup bagus dah. Recommended dari Mas Rika. Silahkan, bagi yang berminat, bisa hubungi Mas Rika sekarang juga. Ini ditawarkan dengan luasan bangunan 190 meter persegi. Hanya di 2,650 M saja. Itu udah full furnished. Langsung pakai. Tanpa repot-repot lagi. Yuk, hubungi Mas Rika sekarang juga. Dan miliki rumah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu. Bersama Rika Rish. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya. Terima kasih. terima kasih telah menonton video ini.